Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya amazing class dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang salah satu part of speech yaitu determiner jadi langsung aja kita ke definisi apa itu determiner determiner itu adalah kata sandang ya determiner itu adalah kata sandang berarti dia ada di depan adalah kata yang diletakkan di depan noun kata benda untuk memperjelas atau membatasi makna noun tersebut jadi determiner itu memiliki fungsi untuk memperjelas atau membatasi makna kata benda atau noun jadi intinya adalah determiner itu memberikan makna tambahan untuk kata benda seperti itu dan posisinya ada di depan atau di sebelum kata benda contohnya ya ini my father bought a new car yesterday nah ayahku membeli sebuah new car new car ini adalah mobil baru sebuah mobil baru kemarin nah karena ketambahan e maka mobil ini memiliki tambahan arti sebuah sebuah artinya adalah satu ya satu ada lagi the car is parked in the garage nah the car ini memiliki arti tersebut jadi mobil tersebut mobil yang dimaksud adalah spesifik yaitu mobil tersebut terus in the garage garage itu garasi itu nah jadi day itu bisa diartikan tersebut tau itu jadi in the garage di garasi itu gitu ya terus ada lagi contoh i have some interesting books for you saya memiliki some interesting books for you beberapa buku yang menarik untuk kamu jadi some interesting book kata benda nya books ditambahkan kata sifat interesting dan diawali dengan kata determiner some yang memiliki arti beberapa artinya bukunya ini ada banyak ada beberapa lebih dari satu dan dari beberapa banyak tadi contoh-contoh itu ternyata ada banyak fungsinya dan fungsinya itu berbeda-beda sesuai dengan jenis-jenis determiner jenis-jenis determiner itu ada lima setelah saya rangkum ya ada yang determiner jenis-jenisnya itu ada artikel ada demonstratif, quantifier, distributif sama difference word nah ini beda-beda fungsi ya beda-beda fungsi dan beda-beda arti apa itu yang pertama ya apa itu artikel ya artikel determiner jadi disini artikel ini terbagi menjadi dua ya yaitu indefinite article yaitu yang berawalan A atau N sama definite article yang berawalan D seperti yang di contoh yang di awal ya jadi artikel yang pertama indefinite article yang menggunakan E atau N jadi definisi dari indefinite article itu kata sandang yang digunakan untuk kata benda yang masih umum atau masih belum spesifik jadi untuk kata benda yang umum yang tidak spesifik yang tidak ya pokoknya adalah tidak untuk benda tertentu gitu ya kalau kalian ingin menyebutkan sesuatu yang belum jelas kata bendanya maka pakai E atau N selain itu kata sandang ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan makna tunggal pada kata benda makanya ketika kita menggunakan kata E pada suatu benda itu dimaknai sebuah atau kalau kita menggunakan E pada suatu orang ya pada seseorang kita maknai seseorang seperti itu seperti contoh yaitu he is looking for a job in Bali nah disini artinya adalah dia sedang mencari sebuah pekerjaan di Bali nah kalau kata benda kita tambahkan E maka artinya sebuah ya kalau orang seperti ini there is a girl in front of the bookstore ada seseorang ada seorang perempuan di depan toko buku jadi kalau E untuk orang itu biasanya itu kita artikan seseorang seperti itu dan juga maksud dari E itu adalah satu ya satu dan E untuk kata benda atau E untuk kata orang ini gak spesifik maksudnya gak spesifik itu masih belum jelas benda apa atau pekerjaan apa makanya pekerjaan apapun gini pokoknya sebuah pekerjaan pekerjaan apapun kalau untuk orang ya orang yang belum spesifik seperti apa seperti apa dan gimana gitu ya cuman cuma orang saja gitu atau perempuan saja gitu jadi belum spesifik itu maksudnya dan juga ini ya artikel E digunakan untuk noun yang berawalan huruf konsonan sedangkan N untuk noun yang berawalan huruf vokal jadi ada E ada N itu untuk kata benda yang berbeda awalan hurufnya jadi kalau untuk yang konsonan huruf awalnya seperti ini ya I bought an apple yesterday jadi ada kata benda yang berawalan ada noun yang berawalan konsonan itu itu ditambahkan N kalau kata benda berawalan huruf oh maksudnya kalau ada kata benda berawalan huruf vokal ya maksud saya huruf vokal itu ditambahkan N kalau ada kata benda yang berawalan huruf konsonan seperti girl atau job J J itu kan konsonan G G itu juga konsonan maka ditambahkan E seperti itu tapi ada pengecualian pengecualian yaitu kalau ada kata benda seperti ini I want to study in a university U itu kan vokal tapi dibaca U maka tetap ditambahkan E karena cara baca university itu seperti cara baca diawali konsonan pakai Y ya maka ditambahkan E sedangkan untuk contoh selanjutnya he left an hour ago meskipun hour ini diawali huruf konsonan ya maka kita tetap menambahkan E karena cara bacanya itu hour hanya tidak dibaca tapi langsung ke U jadi kayak A hour jadi seperti university diawali huruf vokal tapi cara bacanya konsonan maka ditambahkan E sama an hour ago meskipun diawali huruf konsonan kalau terbacanya vokal maka ditambahkan E jadi tergantung dari cara bacanya cara baca dari kata benda seperti itu apakah ditambah E atau E selanjutnya yaitu definite article nah definite article ini adalah kata sandang yang digunakan untuk kata benda yang spesifik atau pembicara atau pendengar sudah tahu noun yang dimaksud jadi contohnya itu gini I think the movie we saw just know was not good jadi kita langsung bisa menggunakan the pada suatu kata benda jika orang yang bicara kita kita yang berbicara sama yang mendengar itu paham maksud apa yang kita kata benda yang kita tambahkan the jadi the juga berarti tersebut atau itu jadi itu mengarah ke suatu benda yang kita maksud atau kita ketahui contoh I think the movie we saw just know was not good jadi film yang dimaksud film yang barusan dilihat jadi kita bisa langsung menambahkan the sudah tahu film yang dimaksud there is a girl in front of my house ini ada dua kalimat there is a girl in front of my house the girl is wearing black glasses jadi the juga bisa ditambahkan ke benda yang pernah disebut sebelumnya jadi ada kalimat pertama yaitu menyebutkan a girl kalau kita ingin menyebutkan lagi a girl maka kita harus menambahkan the bukan a lagi tapi the the girl is wearing karena the ini merujuk ke a girl ke kata a girl seperti itu jadi sudah spesifik selanjutnya nah ternyata ada zero article jadi ada indefinite sama definite article dan ada tambahan zero article zero article disini karena namanya aja zero maka nol tidak menggunakan artikel tidak menggunakan artikel berarti tidak perlu menggunakan artikel e n atau de yang perlu untuk digunakan terhadap suatu noun noun yang tidak menggunakan artikel adalah antara lain adalah nama-nama bahasa olahraga academic subject itu adalah mata pelajaran dan yang lain-lain jadi yang saya ketahui ada tiga ini bahasa olahraga dan academic subject ada yang lain-lain yaitu yang seperti proper kata benda yang sudah spesifik dengan nama tertentu itu pasti tidak pakai e jadi seperti contoh can you speak japanese apakah kamu bisa berbicara bahasa jepang jadi bahasa itu tidak menggunakan e n atau de kemudian the children play football olahraga seperti football basketball volleyball bahkan game juga play game itu tidak menggunakan e karena itu adalah sebuah olahraga atau permainan kemudian i really love to study english saya sangat suka belajar bahasa english english disini bisa diganti matematik fisik kemics mata pelajaran mata pelajaran jadi kalau mata pelajaran kalian tidak perlu menggunakan e n atau de tidak perlu diawali dengan artikel bahkan tidak perlu diawali dengan determiner kalau kalau saya tahu seperti itu zero artikel kemudian yang terakhir yang kedua adalah demonstratif demonstratif itu apa demonstratif determiner atau kata tunjuk kata tunjuk adalah kata sandang yang menunjukkan jarak relatif suatu objek seseorang atau kejadian dari pembicara jadi arti dari demonstratif itu kalau tidak ini itu maksudnya digunakan untuk kata benda yang ada di dekat pembicara atau ada di jarak yang jauh dari pembicara makanya ketika menggunakan kata demonstratif ini kita biasanya menunjuk dengan jari kita ini atau menunjuk kalau kejauhan itu itu menunjuk dengan jari dan juga tidak cuma itu bisa untuk kejadian kejadian seperti kejadian masa lampau itu biasanya menggunakan dead kejadian masa lampau kalau kejadian masa kini itu biasanya menggunakan this atau kejadian sekarang biasanya menggunakan this terus ini ada ada empat ya ada empat pertama dibagi menjadi dua ini dekat dengan pembicara sama jauh dari pembicara yaitu this sama death tapi ini untuk kata tunjuk untuk benda tunggal jadi kalau ada satu benda menggunakan this atau death kalau bendanya lebih dari satu kalau bendanya lebih dari satu maka menggunakan yang ini yang this yang this sama oh yang this ini cara bacanya this sama those jadi kayak this book kita bisa menggunakan this books bisa menggunakan that book atau that house bisa menggunakan those houses seperti itu jadi contohnya adalah nah ini is this john's house apakah ini rumahnya john seperti itu this is a nice surprise these apples are mine what are you up to these days apa yang kamu apa apa yang kamu lakukan di hari-hari ini this time i won't be late saat ini saat ini kejadian sekarang i won't be late saya gak akan telat sugar is for my crabs jadi bisa untuk sesuatu yang dekat bisa sesuatu yang untuk banyak dekat bisa sesuatu yang kejadian sekarang gede kalau dead itu seperti is that john's house over there apakah itu rumahnya john disana jadi untuk sesuatu yang jauh jadi kita akan menunjuk ke arah yang jauh kalau pakai dead that must have been a nice surprise for you those apples are yours apel apel itu those days hari hari itu hari hari itu are long gone telah hilang telah lama hilang jadi mengingat masa lampau we really surprise you that time that time kita benar benar men surprise you memberikan kejutan kamu waktu itu that time berarti lampau you can use dead sugar for your cake kamu bisa menggunakan dead sugar apa ya oh ya ini bisa untuk kata benda yang uncountable di sama dead itu bisa untuk uncountable hanya di sama dead sugar ini kata benda uncountable jadi bisa digunakan untuk uncountable untuk this sama dead saja yang selanjutnya quantifier nah quantifier ini sering sekali digunakan untuk kata benda selamat selamat Terima kasih.